Intro Ada 2 hal yang akan gue sampaikan ke kalian semua di video kali ini Yang pertama, kenapa gue menggunakan kacamata hitam Padahal sekarang itu udah malem udah jam 10 Dan yang kedua, gue akan meng-unboxing 1 buah barang Yang tadinya gue rasa gue gak butuh Tapi ternyata gue butuh Dan ada alasannya Kita mulai dulu dari hal yang pertama Jujur aja, di beberapa video belakangan ini Mungkin diantara kalian ada yang notice Mata sebelah kiri gue itu mengalami sedikit gangguan Tapi pada saat video ini Video ini lagi dibuat Itu dalam masa penyembuhan Itulah kenapa gue menggunakan kacamata hitam sekarang Oke, selesai yang pertama Yang kedua, kalian pernah lihat video ini gak? Multipline menjadi 2 buah koin Nah, koin yang kedua ini Dia akan mengajak temannya yang ketiga Untuk menjadi total 3 buah koin Ingat gak? Oke, selamat datang di episode unboxing Nah, jujur aja kenapa akhirnya gue mau beli barang yang akan gue unboxing ini Karena ada 2 alasan Yang pertama, gue mau mengurangi biaya Tapi gue gak mau ribet Yang kedua, biayanya lumayan Tapi gue sama sekali gak ribet Oke, kita mulai aja unboxing ya Barangnya sih cukup rapi Nih 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 Ntar, aku taruh dulu Sangat rapi Lu bisa lihat nih Nah, sebenarnya ini juga udah datang 2 hari yang lalu sebelum video ini dibuat Eh, sorry, sorry Satu hari yang lalu sebelum video ini dibuat Tapi gue menunggu momen Supaya akhirnya gue bisa unboxing bareng Di depan kalian semua Kita mulai aja ya Gue gak mau pakai cinematic or b-roll atau gimana-gimana Karena Gue penasaran Di beberapa unboxing yang gue liat Pasti kotaknya gak sesmooth Seperti seharusnya dari publik kan Yang pertama Ini Kita lanjut buka dulu yang kedua Wah, beriksik pasti disana Maaf ya Nah Oke Nah, harusnya gak ada lakban-lakbanan kan Jadi gue gak perlu Mengeluarkan pisau ini lagi Anyway Ini video tidak disponsori oleh Takara Cuman kalau di display gini keren juga Kali ini mah Tuh Video ini disponsori oleh Nah Yang pertama Ini Barang yang tadinya gue rasa Gue tidak membutuhkan Ini adalah tripod Mungkin beberapa diantara kalian Udah familiar dengan Barang ini Dan ini adalah Tripod yang premium dari Takara Yaitu Rover 77 Tadinya Gue sebelum memutuskan untuk membeli ini Gue sempat melihat referensi Takara Rover 60 Apa ya kalau gak salah Saya dilihat dulu Takara Rover 66 Di paket penjualannya Takara ini menjual Beberapa Tipe Yang pertama itu mereka menjual Hanya tripodnya saja Dan Menjual tripod plus bundling Nah yang gue beli ini Tripod bundling Kelewat ya Dari frame-nya Kosong Uh Tripod ini Datang dengan case-nya Seperti kebanyakan tripod biasa Tripod pada umumnya Guys Berat ternyata Apa aja yang didapat pertama Pertama nih Tripodnya sendiri Wah Gede juga ya Keren tapi Jadi gue pilih yang fluid head Bukan ball head Karena ball head Gue udah punya Takara Rover 50 Ini nanti akan gue buat Video review-nya juga Siapa tau bisa jadi referensi Kalian semua Pada saat kalian memutuskan Untuk membeli sebuah tripod Dapat si Sticknya Nah ini untuk Dipasangkan di Fluid headnya Jadi kita bisa gerak-gerakkan Terus Di dalamnya ada Koleksi kunci L Ada beberapa sizing Dan yang terakhir Certificate of Quality Kalau dilihat Gambarannya kayak gini nih Fluid head Terus dia Kalau nggak salah Itu ada 4 section Jadi tinggi totalnya Aja Itu di 1950mm Oke Terus Di dalamnya Nggak ada apa-apa lagi Kita sampingkan dulu Terus yang kotak kecil ini Ini adalah OH25 Overhead Arm Bracket Nih seperti yang tertulis disini Overhead Arm Bracket Oke Kita buka ya Ini OH25 Nah ini dia salah satu Yang dibutuhkan Untuk Gue bisa Melakukan Sebuah Overhead Kamera Dan ini OH25 Di dalamnya Cuman ini Sama Manual Booknya Atau Operating Instruction Oh disini ada juga Celucan Nih Oke Nah ini semua Akan gue buatkan Video full reviewnya Karena Ya video ini Balik lagi Ini cuman Unboxing aja Juga karena ini Pembeliannya online Jadi mau nggak mau Gue harus unboxing Dan merekod Supaya Kalau terjadi apa-apa Gue bisa melaporkan Ke penjualnya Karena gue mempunyai bukti Nggak tau Dia bisa kan Ngeliat langsung tuh Channel youtube gue Karya aja nih Takara mau Subscribe Apalagi ya Gue mungkin akan Menunjukkan Ke kalian semua Estimasi tinggi Dari Takara Rover 77 ini Oke Harap bersabar Mungkin video ini Akan di fast forward Bukan di fast forward Dicepatin Begini Terus ini Di sini Empat step Baru aja dibuka Dan manual booknya Udah nggak ada Ini gue belum Membuka Semuanya di bawah Tingginya masih segini Keliatan kan Satu Dua Tiga Nah enaknya ini nih Bisa dibuka barengan Gini Serut 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 Ternyata studio Gue nggak cukup besar Bisa liat nggak sih Kalau ini Dengan posisi gue berdiri Itu Hampir sama Maaf ya Kalau misalnya Agak ngedengeran suaranya tadi Ya karena Microfonnya ini Di sini Banget Gue happy lah At least Akhirnya gue punya The real tripod Untuk memudahkan Nah intinya Nanti kalau misalnya Mau dijadikan overhead Itu Ya lu lihat aja lah Nanti di video Full review Anyway Thank you ya guys Udah Ikut unboxing Bareng gue lagi Terus nanti Link pembeliannya Akan gue taruh Di kolom deskripsi Silahkan dilihat di situ Kalau misalnya Kalian mau beli Silahkan menggunakan Link tersebut Yaudah Oke menurut gue sih Udah semua Gue berharap Video ini bisa menjadi Referensi Atau ide Buat kalian juga Atau nanti setelah Video full review-nya Itu bisa kalian Jadikan referensi Terus Yaudah Mau tanya apapun Silahkan tulis Di kolom komentar di bawah Atau mau komen Apapun tentang video Unboxing Atau episode Unboxing ini Silahkan dituliskan Di kolom komentar di bawah Oke Thank you guys Dan Like video ini Kalau lo suka Subscribe Kalau lo belum subscribe And See you And subscribe Peace Sub indo by broth3rmax